Kita dihadapkan pada dilema-dilema untuk reformasi birokrasi berkelas dunia. Di satu sisi kita berharap birokrasi kita berkelas dunia. Profisional, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi Bapak-Ibu kita sekarang masih menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer, non-ASN. Istilah kami ada istilah masih ada ASDP, anak saudara dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi juga banyak sekali honorer yang hebat karena mereka membantu pekerjaan inti di daerah-daerah. Dilema-dilema inilah, mudah-mudahan segera kami beresin bersama-sama Ibu dan Bapak-Ibu. Sebelum ini kami telah mengirim surat kepada Bapak-Ibu untuk surat pertanggung jawaban mutlak data non-ASN. Sebelum ada SPTJM itu jumlahnya 2,4 juta lebih. Setelah ada surat pertanggung jawaban mutlak sudah turun jadi 2,2 juta. Tapi ada 102 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan surat pertanggung jawaban mutlak kepada kami dan itu akan menjadi data, mohon ini segera dikirim sehingga data itu akan penting untuk menjadi bagian dari upaya-upaya kami untuk menyelesaikan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Ibu dan asesor mati, terkait dengan non-ASN, saya sering kami sampaikan 3 skenario ini yang mungkin nanti akan kami ambil. Jadi jumlahnya sekarang yang terdata di BKN 2,2 juta sekian. Opsinya nomor satu, diangkat seluruhnya. Tentu opsi ini akan mengakibatkan beberapa hal dampak termasuk anggaran dan seterusnya. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Dan ini juga tentu berdampak terkait dengan pelayanan publik. Atau yang ketiga, diangkat sesuai dengan prioritas. Kami memahami sekarang banyak sekali kendala-kendala baru dari teman-teman begitu P3K diputuskan untuk digaji sesuai dengan ASN. Ada banyak daerah yang anggaranya tidak cukup. Mudah-mudahan ke depan ini segera menemukan solusi. Kami sudah bertemu dengan Apkasi, bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kota. Dan nanti malam saya bertemu dengan Pak Isra Nur. Kami ingin bertemu dengan para gubernur yang ada di dalam asosiasi itu untuk menerima masukan-masukan beliau. Ibn Asnes hormati soal jabatan fungsional, ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kami selesaikan peraturan menteri terkait dengan jabatan fungsional. Karena targetnya jabatan fungsional ini ke depan, tidak lagi yang eselon 34 ini dan kita semua terjebak di kotak-kotak. Kedepan lebih hijel, lebih lincah. Tentu ini membutuhkan pemahaman kita bersama. Harapan kami ke depan jabatan fungsional tidak sibuk ngurus angka kredit dan ngurus dupa sehingga mereka fokus pada pekerjaan. Target organisasi penting, bukan hanya target pribadi JF yang ini nanti akan kami urai di permen yang segera akan kami keluarkan. Ibn Asnes hormati, kami mohon masukan dan saran terkait dengan penyelesaian banyak hal kepada Bapak Bupati, Wali Kota, para Gubernur, teman-teman KL, Pemerintah Daerah. Mudah-mudahan segera kami berikan beberapa alternatif untuk penyelesaian terkait jabatan fungsional ini. Tentu tidak bisa sempurna karena masih banyak aturan-aturan yang mesti kita lewati. Kami segera memangkas proses bisnis layanan kepegawaian bersama BKN. Yang dulu proses layanan 11 tahap, sekarang kita potong menjadi 3 tahap. Insya Allah mudah-mudahan beberapa tahap proses bisnis yang lama ini akan segera kita beresin. Maka harapan kami pesan kepada para Bupati, Pak Gubernur, tolong pilih kepala BKD yang ngerdi IT. Boleh kepala BKD loyal tapi dampingi dengan ahli IT. Karena harapan kami ke depan dengan sistem IT dan digitalisasi ini, urusan kepegawaian orang mutasi dan orang pensiun akan mudah diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.